Kalau ngeliat ketahuan Mas Wu, ini kan tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi memang kemungkinan ada yang ngomong kudeta itu memang ada ya? Tapi Mas yang aku mau tanya, boleh dong? Boleh, Pak? Ya, boleh. Kenapa ada pesawat selain itu banyak? Nah, ini mau cerita yang selanjutnya. Jadi, di saat si Jinping pulang, 16 jam aja dia di Asia Tengah, kan dia disambut sama militer. Disambut ini bisa arti negatif, dia dihubres atau diamankan atau memang pasukan dia melindungi dia. Tapi perintah pada saat itu adalah 65 persen penerbangan di Tiongkok. Itu selama dua hari. Dan ini membuat dunia menganalisa ada apa. Menduga-duga. Menduga-duga ada apa gitu ya. Jadi kalau sekarang kita melihat si Jinping gitu ya, dia punya ambisi besar. Salah satunya adalah mensatukan dua Cina. Dan Taiwan ini pasti diambil sebelum 2049, 100 tahun Cina Merdeka. Dan dia akan membuat menjadi diri dia presiden seumur hidup, sehingga dia menjadi orang yang sangat lebih hebat dari Mocetung, lebih hebat dari Deng Xiaoping, karena nggak bisa ngambil Taiwan. Begitu. Terus jadi presiden seumur hidup. Ini ambisi dia. Karena itu di seluruh sekolahan, sekarang kurikulumnya ini adalah kayak main kamenya Hitler, tapi buku-buku cita-citanya si Jinping. Nah, kita tahu tadi, begitu ini ada rubuh, kalau ternyata kudeta ini terjadi, karena Amerika melakukan infiltrasi ke sana, ternyata ini berhasil membuat bergerak, terus China rubuh gitu ya. Ini memang akan merubuhkan separuh dunia, gitu ya. Saya setuju dengan pernyataan Bu Menlu untuk dunia bersatu, karena kita berglobal. Tapi ini seorang Bosman Sontoloyo ini punya mimpi berbeda. Untuk Indonesia menjadi the most powerful country 2045 atau 23 tahun dari sekarang, kita perlu Amerika dan Tiongkok ambruk. Keren ya? Karena kita memang harus menjadi the strongest country in the world, gitu. Itu is a dream. Jangan jadi illusion nih, beda. How? Nah, pertanyaan menarik how. How-nya gini. Sekarang kenapa saya 6 bulan berada di Langley, waktu masih dulu di Academy. Kalau kita masuk ke kantor CIA di Langley, itu kan ada Central Intelligence, ada ginian ya kan? Ya, yang ada. Film Hollywood ribuan film, itu kamera cuma begini. nggak pernah satu kalipun begini. Karena di atas itu ada kredo besar sekali tulisannya. Protect dollar. Rule number one dari CIA ada to protect dollar. Dollar itu saat ini dulu pernah terpuncak tertinggi, ada 2010, dimana 80% transaksi dunia pakai dolar. 60% devisa negara seluruh dunia pakai dolar. Nah, dan 70% dolar bergerak di luar Amerika. Begitu. Begitu Rusia menggunakan rubel transaksinya, terganggu ya? Mulai terganggu. Kemudian break, mulai menggunakan non-dolar pakai karansinya sendiri. Mulai terganggu. Dan semua because of yuan. Karena Saudi sekarang juga sama yuan, transaksinya sudah pakai mata uang masing-masing. Indonesia dan India sudah pakai mata uang masing-masing. Semua negara, berarti transaksi dolar saat ini kurang dari 80%. Dan diduga malah lebih dari 60%. Ini karena klaimnya Amerika. Terbukti kemarin waktu dolar ditarik dengan 5 kali, Federal Reserve menaikkan suku bunga. Ternyata tidak berefek. Inflasi masih tetap tinggi di dunia. Salah satu yang dilakukan untuk lakukan ini, oleh versi saya melihat CIA adalah, Great Reset namanya. Reset aja di si, katanya dunia amruk. Control all that. Yes. Nah, delete semua. Di situ yang saya bilang, yes, this is the moment untuk Indonesia ambil kendali. Karena kita tahu bahwa musuhnya dolar cuma dua. Luan? Satu bitcoin. Bitcoin, ya. Karena bitcoin saat ini sudah diambil 19 juta satoshi, atau begitu 21 juta dia sudah tidak menerbitkan lagi, berarti bitcoin akan fix sementara dolar dicetak terus berdasarkan projek. Gitu kan? Yang kedua adalah gold. Oh, gold. Jadi kalau emas digabungkan dengan bitcoin, menjadi devisa negara, dolar collapse. Jadi, by all mean, kripto sekarang dolar diserang. Ada satu divisi khusus di CIA adalah mencoba mematikan kripto. Kripto menghadir kripto. Itu benar-benar didesain. Ada 18 doktor akan mendesain supaya ini. Tapi kita... Karena dianggap ancaman. Karena dianggap ancaman, bagi dolar. Iya. Bagi dolar. Kan itu protek dolar tadi. Gitu. Karena once dia mengendalikan dolar, kan when you control food, you control people. Iya. Kissinger ngomong gitu. You control energy, you control country. You control money, dolar, you control the world. Jadi bukan militer. Militer itu cuma salah satu tool. Cuma milis saja ya? Alat saja. Nah, itu yang saya pikir, ini kalau saya jadi numero uno-nya Indonesia, saya bilang, eh, this is a opportunity. Kita harus buat i rupiah berbasis gold. Benar nggak? Karena kita punya canangan, atau berbasis natural resources. Karena itu saya berkepikiran, kepikiran akan buat dirjen payment system ini, khusus di bawah departemen keuangan, yang basisnya adalah, kan di ISDM itu ada namanya SKK Migasaswa Kerja Kusung. Kita akan buat SKK Minerba, Mineral Batu Barak. Inilah Mineral Batu Barak ini akan menjadi sovereign wealth fund, underlying-nya adalah seluruh minerba, di Indonesia sovereign wealth fund, meniru strateginya Pak Ibnu Sutowo dulu, dengan BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus, Kuda Laut. Dia menerbitkan SWF, itulah dana yang diturunkan untuk menciptakan Krakato Steel, pupuk Kimia Gresik, tidak pakai PBN, tidak berhutang, tapi pakai SWF sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund inilah menjadi underlying-nya i rupiah, ini akan, pada saat ini dunia chaos, we are number one. Terima kasih telah menonton!